Halo guys, kali ini akhirnya PKXD benar-benar udah rilis update terbaru ya guys yang kayaknya di gambar ini udah rilis kostum pantai sama berkemahnya kemudian yang atas ini pesawat apa ya guys? bikin penasaran ya guys, pesawat baru katanya terus di bawah ini ada tulisan Crazy Run apakah Crazy Run versi 2.0 udah rilis? mari kita cek langsung ke dalam gamenya guys tema update kali ini adalah perkemahan musim panas 2023 Metal Flicker telah jatuh dan tepat menimpa sekolah PKXD sekarang sekolah PKXD jadi gak ada makanya jadi liburan dan halaman sekolah sekarang berubah menjadi area perkemahan yang sangat seru arena Freezing Fun telah kembali ke dalam robot arcade tapi Crazy Run sekarang ditutup guys dan berpindah ke depan pet shop Freezing Fun kali ini bertemakan liburan musim panas dengan lantai yang seolah-olah seperti warna pasir bahkan di tengah-tengah Crazy Run ini ada tempat beristirahat loh guys hmm asik dan di video kali ini kita akan review bareng-bareng sama temen-temen yang ada di Discord jadi aku gak sendirian ya guys tapi sebelum kita mulai gamenya kasih dulu like buat video ini ya guys dan jangan lupa tinggalkan sejak di kolom komentar oke guys sekarang aku udah masuk ke dalam game PKXD update terbaru bersama temen-temen dari Discord disini ada Denisa halo Denisa ada Fandi yang disini pake akun kedua halo ada Aydil Anif Abad halo Kairo halo trailer Epia PrimeX dan Bang Heaven halo Bang makasih guys udah join di server ini oke sekarang kayaknya PKXD banyak banget yang baru guys termasuk juga tadi saat aku mau ganti kosum guys baru tau ternyata disini fitur penyimpanan kostumnya sekarang udah jadi tambah banyak guys aduh ini Aydil ngapain Aydil kok ada suara logam gitu guys ternyata Aydil udah punya palu guys dia mukul-mukul aku terus guys aduh bahaya guys bahaya guys emang itu dari mana sih dapetnya kayaknya kalau menurut aku dia dapetnya dari kostum berkemah bukan guys oh ternyata oh dari Meteor ada Alien kayaknya banyak yang bikin penasaran nih guys oke kita coba dulu sekarang aku udah terlanjur buka fitur toko di PKXD ini guys dan ternyata disini ada pesawat ringan ada seragam kemak khusus panas musim panas PKXD ada kemak musim panas XD ada tampil gaya bahkan saat di pantai waktunya belibur ke pantai ekspresikan perasaanmu banyak banget guys menarik banget bahkan rumah tas juga sekarang dijual lagi guys dan tadi ada yang bilang katanya sekarang armor dragon dijual pakai koin bener gak sih teman-teman ya bener banget bener berapa sekarang harganya 120 kalau gak salah 120 gitu iya tadi aku sempat liat ya bener 120 ribu koin kalau gak salah ada armor dijual disini ada imlek ada jarak grafiti ada slicker ada admin dan nimda dan juga armor kulan wow sekarang kesempatan guys buat kalian yang pengen koleksi armor nih buruan guys sekarang aku mau coba beli penawaran-penawaran dan fitur baru ini ya aku mau beli pesawat ringan dulu teman-teman harganya 150 gums kemudian penawaran pakaian pramuka bener kan pakaian pramuka kan bener guys ada kelinci di atas pohon nyangkut beneran oke aduh udah gak sabar pengen explore guys aku beli paket pramuka dulu ya aku mau pakai baju pramuka di video kali ini guys peralatan pramukanya juga ada guys terus beli apa lagi ya oh tenda 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 kita beli tenda 20 gums loh bisa beli lebih dari satu ini guys kayaknya ini perabotan dalam rumah nih guys oh aku beli banyak nih nanti kita bisa pakai sama bareng guys api unggun juga bisa kita beli guys bisa beli lebih dari satu teman-teman ini perabotan rumah guys dan memang perabotan rumah bang iya ternyata perabotan rumah bener dan ini tungku tungku apa namanya tungku barbecue nya nanti kita pasang di rumah guys kebetulan banget aku pengen dekor rumah robotku jadi tema alam teman-teman dan ada juga pakaian pantai dan aksesori pantai tapi kayaknya aku gak beli dulu guys dan beli ini aja guys iya aku beli payungnya aja guys beli posternya atau ini kok poster atau ticker ya bentar buat teman-teman yang belum aku undang nanti aku undang lagi kemudian ada apa lagi ayunan guys ayunan gantung guys bisa beli lebih dari satu juga nih asik banget guys untuk aku pasang di rumah robot guys kotak kejutan kata Kairo guys kayaknya Kairo mau ngasih tau kotak kejutan yuk Kairo emang ada di sebelah mana kotak kejutannya Kairo guys kita ikutin Kairo guys emang di dalam menara beneran iya iya guys di pintu di pintu portal ini guys ngambilnya gimana ya tembus tembus oh dari belakang aja loh gak bisa oh bisa 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 200 koin 200 koin makasih Kairo loh kok kanan bisa di pintu gitu berikutnya kotak kejutan masih ada lagi Kairo kita ikutin Kairo yuk guys kotak kejutan berikutnya ada dimana guys disini 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 di belakang robot oh disitu kok bisa ketemu Kairo gimana ngambilnya ya wah kayaknya kita harus jadi bayi guys jadi bayi yuk jadi bayi yuk jadi bayi ya kok bisa ya wah oke Kairo bisa lihat disitu wah 5 games guys banyak banget disini wow 2 dari 7 kan ada 7 kan lanjut yuk kita ikutin Kairo guys petunjuk jalan kita guys aduh aku masih jadi bayi lagi susah nih jalannya tunggu Kairo dimana lagi guys nih kita di belakang aku di belakangnya Kairo nih guys ngikutin Kairo nih di dekat pantai dekat pantai kemana nih ke sekolah ke sekolah arahnya ke sekolah oh itu di atas meteor ternyata meteornya udah mendarat guys oh di atas meteor itu aduh aku kesana gimana ya bang ingat bang ada di AI juga ada di AI juga sayangnya menurutku ini tidak terlihat seperti bug mungkinkah ada yang sengaja melakukannya bentar guys aku ganti kostum dulu ambilnya gimana oh kalian dapet palunya dari sini lewat belakang oke oh iya oke guys kita ambil dari sini guys aduh agak susah oke iya iya licin banget licin banget dapet guys apa nih itu isinya apa sih tadi guys perabotan ya apa furniture baru furniture baru ya tumben banget nih kotak jutannya isi furniture guys oke berunya dimana nih wah ini keren banget asli guys banyak yang baru guys di sini guys ini robot AI robotainya pindah robotainya sekarang pindah guys di dekat pantai guys koin ya oh ada faro guys oke berikutnya kita kemana nih aku tidak tahu aduh aduh kayaknya kairoda kairoda nyerah guys dimana lagi ya guys aku mau coba cari ke atas ini teman-teman aku coba ke atas ini ini akselotel ini pet baru kita coba cari lagi eh malah frame disini lagi berbekiuan sendiri oh enggak dia malah lagi masak telur kayaknya kairo mau kasih tahu lagi guys kotak jutan dimana lagi kairo dimana lagi kairo kasih tahu dong kayaknya kairo udah nemu lagi guys disini enggak kelihatan guys disini dapet guys transparan guys sebelah pet shop oke kita udah masuk ke dalam pantai tapi enggak ada teman-teman di pulau kecil juga enggak ada teman-teman kita ke portal ya siapa tuh ada disana ya kayaknya ini portalnya deh yuk kita masuk portal guys wah iya beneran guys kita masuk ke portal guys ada tangkap cincin lagi disini di awan-awan sini siapa tuh ada ya aku sedang lewat awan guys tapi enggak ada disini kita lanjutkan pencaharian kita guys nguang enggak ada guys kali ini secret boxnya sungguh-sungguh misterius guys susah untuk kita temukan kita coba cari di daratan bawah sini teman-teman siapa tahu ada penambakan secret box berikutnya di pesawat oh di pesawat tapi kayaknya enggak ada deh ke pet shop yuk siapa tuh di dalam pet shop ada yuk oh ada bang bang gimana di akwarium akuarium oh beneran guys ada ternyata berikutnya ada di atas akwarium guys oke sekarang kita pakai armor yang lematannya cukup tinggi teman-teman oke dapat 200 gemi ampun susahnya tinggal satu lagi guys 3 jam guys ternyata secret box yang ketujuh yang kita cari-cari itu ada di dalam arena freezing fun itu dia secret boxnya guys sekarang kita bisa mengambilnya lewat sini oke dan kita coba terbang guys nah ini dia teman-teman secret box yang ketujuh yang susah banget nyarinya guys enggak kepikiran ternyata ada di sini apa isinya ya oh isinya 2 gems guys oke guys itu dia petualangan kita lupa kasih like dan juga tinggalkan sejak di kolom komentar sampai jumpa lagi bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton!